Kabupaten Ketapang dilanda banjir terbesar dalam sejarah. BPBD berusaha untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di ladang. Akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Ketapang dikabarkan sejumlah warga terjebak di ladang. Diketahui sebelumnya pada selasa 11 Oktober 2022. Berdasarkan keterangan Cama Jeleh Hulu, Markus mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang terjebak banjir di ladang. Menanggapi hal itu, BPBD Kabupaten Ketapang bergerak cepat hari itu juga untuk melakukan evakuasi. Berdasarkan keterangan sekretaris BPBD Kabupaten Ketapang, Suryadi mengatakan bahwa sejumlah warga yang terjebak banjir di ladang tersebut sudah berhasil dievakuasi. Seluruh warga yang terjebak tersebut pun berhasil dievakuasi dengan selaman. Ia menjelaskan bahwa untuk melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga tersebut, pihaknya mengerahkan 3 unit perahu sepin. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang, Suryadi menyebutkan, peristiwa banjir kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, Suryadi menjelaskan bahwa saat ini, banjir telah merendam sebanyak 103 desa di 14 kecamatan. Dari total jumlah 262 desa dan kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Ketapang, tercatat hanya ada 6 kecamatan di Kabupaten Ketapang yang tidak terdampak oleh banjir ini, yaitu kecamatan Deltapawan, Banuakayong, Matan Hilir Utara, Simpangduang, Singkup, dan Kendawangan. Sementara untuk jumlah warga yang terdampak kini, sudah mencapai 11.818 kakak, dengan total 40.000 jiwa. Sejauh ini, Pemkap Ketapang telah mempunyai dua posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak banjir, yaitu di kecamatan Tumbang Titi dan Nangatayap. Namun demikian, Suryadi menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih untuk mengungsi ke tempat atau rumah-rumah sana kerabat atau keluarga terdekat. Tercatan, di posko kecamatan Tumbang Titi, terdapat kurang lebih 100 jiwa pengungsi. Sementara di kecamatan Nangatayap, terdapat kurang lebih 40 jiwa pengungsi. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!